Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Guru Penggerak Perkenalkan saya Putri Nur Kumalasari, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Pekanbaru Izinkanlah saya untuk memaparkan koneksi antarmateri pada modul 1.1 dengan modul 1.2 Koneksi antarmateri kali ini saya sajikan dengan refleksi model 4P Yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan Dimulai dari peristiwa Yang pertama, saya mempelajari modul 1.1 Filosofi Pemikiran Kihajar Dewantara Sebagai acuan pendidik dan modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak Saya memahami filosofis pemikiran Kihajar Dewantara Dimana seorang guru bertindak sebagai among dan bertugas untuk menuntun murid Serta pernyataan beliau mengenai menghamba pada anak Yang ketiga, menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak Yang berkaitan dengan filosofis Kihajar Dewantara Beserta penerapannya di kelas maupun di sekolah Selama mempelajari modul 1.1 dan 1.2 Momen yang paling menantang bagi saya yaitu Saat saya melakukan aksi nyata Atau penerapan dari filosofis pemikiran Kihajar Dewantara Dua, mengerjakan setiap tugas dengan adanya batas waktu Terutama untuk tugas kolaborasi yang hanya diberikan waktu satu hari Untuk berdiskusi bersama rekan sesama calon guru penggerak Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah Pada modul 1.1 Filosofi pemikiran Kihajar Dewantara Mengenal pendidikan yang menghamba pada anak Dimana pendidikan haruslah berorientasi pada siswa Untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan minat dan bakatnya Sesuai pemahaman saya Hal tersebut termasuk dalam nilai seorang guru penggerak Yaitu berpihak pada murid Dan peran guru penggerak yaitu Menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah maupun di kelasnya Refleksi yang kedua yaitu perasaan Saat momen itu terjadi Saya merasa seperti bagaikan Seseorang yang berada di tengah padang pasir Yang mencoba mencari oase Oase itu adalah ilmu dan pengalaman berharga Yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini Saya merasa bersyukur dan bahagia Dengan kesempatan belajar ini Sebagai seorang pendidik yang masih minim pengalaman Saya harus banyak belajar untuk membenahi diri Saya merasa tergugah Untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi Serta termotivasi untuk mempraktikan dan berbagi Refleksi berikutnya adalah pembelajaran Sebelum momen tersebut terjadi Saya berpikir bahwa Saya adalah seorang guru biasa Yang memiliki orientasi Bahwa pembelajaran yang baik adalah Murid yang duduk, diam, mendengarkan Dan guru sebagai pusat pembelajaran Yang kedua Saya selalu mengedepankan penilaian ranah kognitif Karena adanya materi pembelajaran Yang harus selesai Sesuai target dan KKM nilai yang harus dicapai Yang ketiga Saya tidak pernah merefleksi apa yang saya kerjakan Dan yang keempat Saya tidak pernah berkolaborasi dengan rekan sejawat Refleksi berikutnya yaitu pembelajaran Sekarang saya berpikir bahwa Saya harus mampu Menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid Dengan selalu berinovasi Agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna Dua, memwujudkan kepemimpinan murid Tiga, menjadi coach bagi guru lain Empat, mendorong kolaborasi Dan lima, menggerakkan komunitas praktisi Refleksi yang terakhir yaitu penerapan Dalam menerapkan ilmu yang saya peroleh dari modul 1.1 dan modul 1.2 Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan Mulai dari sekarang adalah Menerapkan nilai-nilai dan peran seorang guru penggerak Yang sesuai dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain Yang pertama berpihak pada murid Sebagai pendidik, saya akan bersikap among Dan menuntun siswa sesuai dengan minat dan bakatnya Yang kedua, lebih inovatif Yaitu menciptakan hal-hal baru dan berani berkarya Yang ketiga, reflektif Sebagai pendidik, saya akan berpikir terbuka Dan bertanya pada diri saya sendiri Yang keempat, mandiri Berinisiatif untuk bergerak untuk memiliki motivasi diri Yang kelima, kolaboratif Bekerja sama dalam komunitas praktisi Demikianlah yang dapat saya sampaikan Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian Salam dan bahagia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh